Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat cuplikan panggilan yang tayang hari ini 5 Desember 2022 episode 254 Sepertinya lagi-lagi kesalahpahaman terjadi antara ilham dan juga malah Di momen pertandingan antara sekolah malah yang baru dengan sekolah ilham Membuat kali ini pertemuan terjadi antara ilham dan juga malah Terlihat kali ini, ilham lagi-lagi cemburu dengan kedekatan yang dilakukan oleh malah dan juga anding Lagi-lagi, kali ini ilham mempertanyakan kepada malah Kenapa malah tidak mencoba menghubungi dirinya Dan lagi-lagi pula, malah pun berkata jujur kepada ilham bahwa handphonenya rusak dan tidak menghubungi ilham Sementara itu, malah pun mencoba menghubungi ilham melalui handphone milik raja Namun, ternyata yang mengangkat telepon tersebut adalah ayah ilham Dan yang menjadi kagetnya, ayah ilham mengatakan kepada malah bahwa ilham sudah tidak mau lagi bertemu dengan malah Dan kali ini, ilham benar-benar kaget Lagi-lagi, ayahnya ikut campur dalam urusan pribadi ilham bersama dengan malah Dan kali ini pun, malah berusaha mencoba menanyakan kepada ilham Kenapa ilham tidak datang di taman ketika malah ingin memberikan jawabannya soal perasaannya kepada malah Namun, ketika malah mengatakan seperti itu, tiba-tiba saja Nampaknya, ilham kali ini merasakan sakit pada bagian kepalanya Dan mengingat kejadian-kejadian yang sebelumnya terjadi Ilham pun merasakan kesakitan karena akibat benturan yang terjadi pasca kecelakaan Ketika ilham tertabrak oleh sepeda motor Namun, kali ini, sepertinya malah benar-benar khawatir dengan sakit kepala yang diderita oleh ilham itu Namun, sepertinya ilham berusaha untuk tidak sakit dihadapan malah Agar malah tidak khawatir terhadap ilham Namun, malah tetap malah yang selalu khawatir dengan kondisi dan apapun itu tentang ilham Namun, ilham tidak mau menceritakan semuanya kepada malah Sebelum kecelakaan itu terjadi dan ilham tidak datang ke taman di mana mereka janjian Dan kali ini, laki-laki malah merasa sedih karena ilham tidak jujur kepada dirinya Kenapa tidak datang ketika malah ingin memberikan jawaban kepada ilham Di sisi lain pula, ilham pun tak mau mengatakan bahwa dirinya kecelakaan karena tidak mau membuat malah sedih Dan pada akhirnya, ilham pun pergi meninggalkan malah yang masih benar-benar khawatir terhadap ilham Malah benar-benar takut terjadi hal-hal buruk kepada ilham yang tiba-tiba saja kepalanya merasakan sakit itu Dan nampaknya kali ini, ilham belum mau menceritakan kejadian bahwa dirinya tidak menemui malah di taman itu karena kecelakaan yang menimpannya Wah, kira-kira sampai kapan ya guys kesalahpahaman terjadi antara malah dan juga ilham Sementara itu, kesalahpahaman juga terjadi sebelumnya Dimana kali ini, dirah yang mencoba meledek kondisi malah saat ini Tiba-tiba saja ilham berusaha untuk membuat dirah tidak mengejek malah kembali Namun, di sisi lain pula, Andi datang untuk membela malah dari ejekan yang dilakukan oleh dirah Nampaknya kali ini lagi dan lagi di hadapan ilham dan bahkan kali ini di hadapan dirah Andi mengaku bahwa malah adalah pacarnya Dan Andi tidak mau dirah mengejek malah karena tidak mau pacarnya selalu dilejekkan oleh orang lain termasuk dirah Dan itu, laki-laki yang membuat ilham termasuk dirah kaget mendengar perkataan Andi tersebut Laki-laki ilham marah dan dibuat cemburu karena apa yang dilakukan Andi terhadap malah Sebaliknya, malah lagi-laki kesal dengan Andi karena sudah berulang kali mengaku di hadapan malah dan juga dirah Bahwa dirinya adalah pacar malah Namun, kali ini Andi yang selalu pede dan selalu ingin berusaha mengambil hati malah di hadapan ilham Ilham pun begitu marah dan juga begitu cemburu berat ketika untuk kesekian kalinya Andi mengaku bahwa malah adalah pacarnya Malah pun kesal dengan semua sikap yang ditunjukkan oleh Andi itu apalagi sampai membuat hubungan dirinya dan juga ilham Laki-laki ada kesalahpahaman Dan itu yang membuat kali ini malah benar-benar bingung harus bagaimana lagi mengatakan semuanya kepada ilham Kira-kira sampai kapan ya guys kesalahpahaman akan terjadi pada hubungan ilham dan juga malah Akankah kali ini memang hubungan malah dan juga ilham akan semakin rumit Seiring hadirnya Andi di antara hubungan mereka berdua Dan kira-kira sampai kapan ilham akan menyembunyikan kejadian kecelakaan itu dari malah Semakin penasaran ya guys dengan episode hari ini Apakah lagi-lagi nantinya akan ada kesalahpahaman antara ilham dan juga malah Atau justru nantinya malah akan tahu kejadian yang menyembah ilham Sehingga tidak datang ke taman sebelum kecelakaan ilham terjadi Kira-kira akan seperti apa ya guys kisah malah dan juga ilham Selanjutnya jangan lupa saksikan terus panggilan setiap hari hanya di Indusiar Terima kasih dan sampai jumpa